Intro Sahabat, ada Agro Edu Park, tempatku belajar selama di pesantren. Di sini kami belajar kemandirian dan wira usaha. Halo sahabat! Kami juga menguji adrenalin dalam olahraga dan permainan menantang. Sahabat, yuk dengerin ceritaku dan teman-temanku dari pesantren Mabda Islam Sukabumi. Intro Sahabat, kalian tahu gak sih, kalau Sukabumi merupakan salah satu kota yang mendapat julukan kota santri lho. Kota santri merupakan istilah yang diberikan kepada kota atau keumpatan yang memiliki banyak pondok pesantren. Berdasarkan data bank pesantren dari situs kementerian agama, di Sukabumi terdapat sekitar 722 pondok pesantren. Masya Allah, banyak ya sahabat! Ditambah lagi, adanya Tuguh Asmaul Husna di jantung kota, seakan mengokohkan status Sukabumi sebagai salah satu kota santri di Indonesia. Intro Sahabat santri, di antara ribuan anak yang menjadi santri di Sukabumi, aku adalah salah satunya. Perkenalkan, nama ku Muhammad Ali Munawar. Aku biasa dipanggil Ali. Aku lahir di Sukabumi 13 tahun lalu. Saat ini, aku duduk di kelas 1 SMP dan sudah 4 tahun menjadi santri di pesantren kebanggaanku Mabda Islam. Bercerita tentang pesantren Mabda Islam, pesantren yang sudah berdiri sejak 2018 ini merupakan pesantren yatim. 95% dari jumlah santri di sini merupakan anak yatim. Sisanya adalah santri piatu dan du'afa. Terletak di desa Kerta Angsana, kecamatannya Lindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pesantren Mabda Islam ini memiliki luas hampir 15 hektare. Apa ya arti dari Mabda Islam? Sahabat, Simak yuk penjelasan dari pimpinan Pompas berikut ini. Nama dari Mabda Islam ini, Mabda itu artinya secara bahasa adalah pandangan hidup dasarnya gitu ya. Sehingga Mabda Islam harapannya para santri memiliki pandangan kehidupan berdasarkan Islam, bukan berdasarkan pandangan-pandangan yang lain. Sahabat, setiap pagi santri melakukan tugas piket. Ada yang membersihkan halaman pesantren, ada juga yang memberi makan hewan peliharaan pesantren. Pagi ini, aku dan teman-teman bertugas memberi makan kuda. Kali ini, aku ditemani sama Viza dan Riki. Ada 20 ekor kuda yang dipelihara di pesantren. Wah ini nih kudanya nih, yang ini. Wah si Bara nih. Nah, aku mau kasih makan kuda yang bernama Bara. Kami akan membawa Bara ke Padang Rumput. Ayo kita ke Padang Rumput, Bara. Kalian mau kemana? Mau ke Padang Rumput? Mau ngasih makan si Bara? Kan ini jedol aku yang ngasih makan sama Kepan buat kuda. Oh, yaudah disini aja. Ayo, Bara. Kita makannya disini aja, Bara. Alhamdulillah, ternyata Nabil dan Kepan sudah mengambil rumput sahabat. Kami segera membagikan rumput ke kuda-kuda. Eh Nabil, kuda yang lain gak dikasih makan? Oh iya, lupa. Udah kasih makan aja. Kasian mereka juga pada lapar. Kasih, kasih, kasih. Setelah makan, kuda-kuda akan diajak untuk olahraga dengan berjalan dan berlari di stable. Sebelumnya, kami memasang pelana pada kuda. Sambil mengajak kuda berolahraga, santri juga bisa latihan berkuda. Aku masih belum berani berkuda sendiri, sahabat. Aku pun didampingi pelatih. Berbeda dengan Kepan dan Putra. Mereka sudah jago banget, sahabat. Aku akan rajin berlatih supaya bisa jago berkuda. Eh Kepas, kamu berani banget sih naik kuda. Tadi aja aku ditemenin sama amang-amangnya. Jadi kalau kamu pengen naik kuda, harus percaya diri. Jangan takut. Kalau takut, jadi kudanya tahu kalau kita tuh takut. Ya seberani. Kamu sanggup, mbak? Nanti ngajarin aku dah, kamar-kamar, ya? Bisa. Mutub. Kamu sanggup, mbak? Kamu sanggup. Kamu sanggup. Kamu sanggup, mbak? Kamu sanggup. Terima kasih. Dan pendalaman secara pribadi dan itu berbeda-beda setiap orang. Oh iya sahabat, pesantren Mabda Islam punya Agro Edu Park loh. Para santri boleh banget main kesana, tapi harus izin dulu ya sama Pak Ustadz. Mari kita tutup pelajaran kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihandika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz. Ya Ali, berapa? Boleh gak Ana mau minta izin sama anak-anak mau main ke Agro? Berapa orang? 5 orang Ustadz. Kan tadi udah belajarnya. Jadi kita mau main Ustadz boleh gak? Ya silahkan. Tapi ingat, jaga kebersihan dan hati-hati bermainnya. Siap Ustadz. Alhamdulillah, aku dan teman-teman diizinkan Ustadz main ke Agro Edu Park. Yeay, seneng deh rasanya. Alhamdulillah, aku dan teman-teman diizinkan Ustadz main ke Agro Edu Park. Sahabat, di Agro Edu Park ini, aku mau main Flying Fox dan bermain ETV. Aku ceritakan setelah yang satu ini ya.